Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya Arti yang pastinya di Sinau PC Oke Udah lama banget ya gak upload Video konten lagi Nah jadi di video kali ini kita mau ngebahas Mengenai kelas prosesor Dari yang terendah sampai yang tertinggi Namun sebelum itu buat kalian Yang baru aja nemuin channel ini Dan juga belum subscribe Aku saranin banget buat kalian untuk Tekan dulu tombol Dan juga tekan dulu tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya Dari channel Sinau PC Oke di video kali ini Kita akan ngebahas mengenai Kelas prosesor dari yang terendah Sampai yang tertinggi Ya ketinggalannya ini masih basic banget Ini masih sangat dasar Tapi kenapa kita akan Bahas kali ini karena ya Tentunya di luaran sana masih banyak Sekali kok teman-teman kita Yang mungkin masih sangat Awam banget dengan dunia komputer Dengan dunia laptop Sedangkan kalau kita ingin Mau beli laptop Mau beli komputer Yang paling pertama yang kalian lihat itu Pasti apa? Pasti ada lah Prosesornya kan Nah jadi Mengenali kelas prosesor dari kelas terendah Sampai kelas yang tertinggi Sekaligus penggunaan-penggunaannya Ini akan sangat membantu sekali Buat teman-teman yang ingin mencari sebuah laptop Ataupun mencari Ingin merakit sebuah komputer Untuk kebutuhan teman-teman semuanya Nah setidaknya untuk saat ini Ada 3 brand besar dari prosesor Yang banyak dijumpai di masyarakat Yang pertama itu ada Intel Yang kedua ada AMD Atau AMD Dan yang ketiga itu ada Apple Karena Apple sekarang udah mengeluarkan Prosesornya sendiri Nah jadi kali ini kita akan Ngebahas hanya 2 aja Yang pertama dari brand Intel Yang kedua dari brand AMD Atau AMD Kita mulai dari prosesor Intel Pertama ada Intel Celeron Nah jadi kalau kalian beli laptop Ataupun membeli prosesor komputer Kalau nama prosesornya adalah Intel Celeron Itu adalah prosesor Intel Di seri paling bawah milik Intel Itu Intel Celeron Nah karena Intel Celeron Ini hanya menggunakan 2 core Dan juga 2 treat saja Jadi untuk prosesor Celeron Ini tidak direkomendasikan banget Atau tidak cocok Kalau kalian pakai Buat kegiatan yang membutuhkan Banyak sekali multi core Ataupun kegiatan Yang seperti multitasking Nah buat teman-teman nih Yang masih belum paham Apa itu core dan juga treat Teman-teman bisa lihat video Di atas ini Itu video aku membahas Mengenai apa itu core Dan juga treat Dalam prosesor Oke Di atasnya prosesor Intel Celeron Itu ada Intel Pentium Gold Nah ingat ya Ini adalah prosesor Intel Pentium Gold Atau Pentium generasi terbaru Sudah bukan lagi Intel Pentium 4 Di jamannya core 2 duo itu lagi ya Itu dia punya 2 core Dan juga 4 treat Jadi sudah menggunakan Hyper trading Nah buat kalian Ini yang mempunyai budget mepet Untuk merakit sebuah PC Kemungkinan kalian bisa menggunakan Intel Pentium Gold Generasi terbaru Semisal Intel Pentium Gold G7400 Nah untuk kelas prosesor Intel selanjutnya Ini ada dari Kelas prosesor menengah Atau kelas prosesor mainstream Yang pertama itu ada dari Intel Core i3 Untuk contohnya Di granisi ke-12 Ada Intel Core i3 12.100 Dia sudah punya 4 core Dan juga 8 treat Jadi buat kalian Yang ingin membangun sebuah PC Ingin merakit sebuah PC Namun dengan budget Yang tidak terlalu tinggi Menggunakan prosesor Intel Core i3 Ini sudah direkomendasikan Buat kalian yang ingin Menggunakan untuk bermain game-game Triple M Maupun untuk editing video Namun sekali lagi Dengan Grafikat yang cukup mumpuni Nah ada yang bilang Kalau kelas Core i3 ini Masih di kelas entry level Nah tapi kalau disini Aku sekalian aja Masukkan Core i3 Kedalam kelas mid-end Atau ke prosesor kelas menengah Nah lalu di Kelas prosesor menengah lagi Di atasnya Intel Core i3 Itu ada Intel Core i5 Nah untuk Intel Core i5 ini Contohnya Di generasi ke-12 Ada Intel Core i5 12.400 Dan juga Core i5 12.600 Nah untuk Prosesor di Kelas Core i5 ini Ini sudah Nyaman banget Buat kalian pakai Untuk editing Ataupun Kalian pakai Buat bermain game Nah lalu Untuk di seri Prosesor kelas High-end Atau Enthusias Kelas prosesor Kelas tinggi Dari Intel Yang pertama Itu ada Core i7 Ya untuk Core i7 ini Jumlah core Dan juga jumlah Threadnya Sudah mulai Banyak Nah untuk Prosesor kelas Core i7 ini Tentunya Ini sudah Oke banget Buat kalian pakai Untuk editing video Bahkan Di resolusi 4K Ataupun Juga untuk Gaming Triple E Nah lalu Di atasnya lagi Kelas prosesor Sultan Dari Intel Itu ada Intel Core i9 Itu ada Intel Core i9 12900 Nah lalu Untuk Di kelas Prosesor Sultan Kelas Sultan Atau kelas High-end Tertinggi Dari Intel Itu ada Intel Core i9 Untuk Contohnya Di generasi Kedua belas Ada Intel Core i9 12900 Nah karena Ini Prosesor Udah Prosesor Kelas Sultan Jadi Mau kalian Pakai Buat Ngapain Aja Itu Oke Punya Namun Iya Karena Harganya Juga Oke Punya Pasti Nah Lalu Sekarang Kita Beralih Ke Si Merah Atau Kita Beralih Ke Prosesor AMD Nah Namun Disini Kita Nggak Ngebahas Panjang Lebar Lagi Untuk Penjelasannya Kurang Lebih Hampir Sama Seperti Tadi Yang Di Prosesor Intel Untuk Yang Di Kelas Prosesor AMD Di Kelas Entry Level Pesaing Intel Pentium Gold Itu Ada AMD Athlon Contohnya Ada AMD Athlon 3000 Game Nah Untuk Penggunaan Penggunaannya Masih Sama Seperti Pentium Gold Udah Bisa Kalian Pake Buat Main Game Dan Juga Editing Walaupun Ya Masih Editing Tipis Dan Juga Untuk Bermain Game Yang Tidak Terlalu Berat Kemudian Untuk Di Atas AMD Athlon Itu Ada AMD Ryzen 3 Baik Yang 5000 Series Ataupun Yang 7000 Series Yang Terbaru Saat Ini Untuk Penggunaannya Masih Sama Seperti Di Kelas Intel Core I3 Kemudian Di Atasnya Lagi Ada AMD Ryzen 5 Ya Sama Ini Pesaingnya Intel Core I5 Kemudian Untuk Di Lini Kelas High End Dari AMD Itu Ada AMD Ryzen 7 Yang Merupakan Pesaing Dari Intel Core I7 Nah Lalu Untuk Seri Sultanya Procesor AMD Itu Ada AMD Ryzen 9 Yang Merupakan Pesaing Dari Intel Core I9 Oke Jadi Ketika Teman-teman Mengenai Kelas Procesor Dari Procesor Intel Maupun AMD Dari Seri Terendah Sampai Seri Tertinggi Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dan Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Kalian Like Dan Share Video Ini Supaya Teman-teman Kalian Juga Tahu Mengenai Kelas Procesor Dari Yang Terbawah Sampai Yang Tertinggi Kalau Semisal Belum Tahu Dan Jangan Lupa Buat Kalian Yang Tidak Subscribe Untuk Subscribe Terbaru Nari Lainnya Dari Channel Sinao PC Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax